Hai perdebatan usara teh jari Nabi ku engkok nak debat sing ilmiah jari kanji Nabi ya jari yang Yahudi kanji Nabi terus gaya cerita mulainya ana alamilati Ibrahim itu juga menyalan aku aku iwa alamilati Ibrahim tiang Yahudi ini mbak Nabi Muhammad teroleh dinya terakhirnya ungu Yahudi keterucet keliru Musa usangking hebat Ibrahim ini mengikut Musa lalu kita goblokin mulanya dinyak Quran ya ahlal kitab lima tuha juna fi Ibrahim tohuwama unsilatir Taurat wal injilu illa mimpati mulanya ha antum haulai hajastum fima lakum bi ilmun falimatu hajuna fima lesa lakum bi ilm hewong Yahudi mau kan etika perdebatan kita jari Nabi kudu ilmiah ini debat sama segi ilmiah Ibrahim bisa musa udisi ini yaitu yaitu disi Ibrahim lah iya wong disi kok pengikut ngeri jadi padahal Mbah Asim Asari wandut rukin nak yu aneh wong Mbah Asim luwe disi Mbah Asim Asari itu pengikutnya Hasim Musa di lewetan mbah Asim Asim gara-gara ini Mbah Asim NU Bikmam Safi apik dijara BNO hahahha saat bergulung di takutnya orang mediru jadi NU agama itu mediru Islam BNO tidak mau menyebarkan NU orang melawan Islam dibara tapi tidak melawan NU faham ini orang fanatik orang mediru berislam tapi fanatik nU nanti takutnya BAM itu NU Bikmam Safi apik dijapa apik NU padahal NU pendiriannya Mbah Asim bahasinya yang menyebarkan Imam Safi namanya orang ngalim-ngalim semutung BNO langsungnya kelima dari Imam Safi karena NU juga diorganisasinya faham ini ada macam-macam orang ngalim terus menculot langsung ada Imam Safi mereka terorganisasinya kadang kecewa bang orang dukung-mendukung bang itu Quran jadi mulanya nak ngaji Quran yang sakit yang sakit yang sakit jadi ahlil kitab ini ahli kitab aku kok berdebat tentang Ibrahim dan buat klaim Ibrahim pengikut Ibrahim itu wama unzilatib taurotu wal inji lu illa mimpati terus afalatakilun akalem udah kok nanti sebab itu Nabi Muhammad itu Nabi paling realistis beliau gak tahu muni gawe negara Islam itu gawe aku mau Islam beliau berkali-kali ngintikan kul makuntu bid'am minar rusul aku iku orang rusul sing bid'ah murga aku mau anud ibrahim iku kanji Nabi mulanya ku mati niru itu sampe keterucut matku iku gawe Islam orang kurang ga Islam aku mau anud ibrahim coro kanji Nabi kok muni pendiri Islam kok dikatakan orang barat iku Muhammad rasido Nabi merko dikne mustakil berdiri sing tercerabut songkok akar Nabi-Nabi dulu berarti gamane coro ngaji sanati Muhammad gak musal-sal merko dikne berdiri sendiri mulanya ciri utama Nabi mesti musad dikol lima benah ya dik anud ngarpe ngarpe anud ngarpe sampe do Nabi Adam sampe langsung Allah Subhanahu wa ta'ala laksa iki wong ngelam Nabi Muhammad itu ya rapati paham nyongkone Nabi Muhammad itu Nabi sentral dengan arti ya punjer punjer punjernya Nabi itu dengan arti derajat tapi uraiso punjer dari segi silsilah mulanya anid tabi milata ibrahim anewa hanifah kudu wana sing dinu berwarupannya mila isinten ibrahim ini penting kalo aturakan sebab ini ku njengben nah ini lucu nih mulanya kita ngaji aku supaya gue sanggup mati gue sanggup mati Nabi Ibrahim ditakoki pengeheran yang gue tenang terus dakwai kaum mpun kusti kalo mpun mulang kalimat Tauhid padahal ini ku Nabi Sintan tako imalim sah musah gue tenang dakwai umatam Tauhid ini sampun kusti sah isah gue sedemben ya sampun kusti seksi ini apa? Muhammad jadi lucu kan kanjeng Nabi paling gurih tapi dianggap tapi dianggap seksi lah itu mungkin dari seksi itu tadi rantai rantai itu ada induk yang pertama digawai itu rantai pertama terus digawai-digawai nganti rantai terakhir bukti nak rantai terakhir rantai ngarep itu coplok orang itu tergantung rantai nguri ngertai nguri ke wijak berarti ngarepnya ya wijak murka hijak centelan kalau ria gak mikir nganti bingung nganti solak aja tuh iya karbe nabi ku musal sal musal sal itu rantai mau paham ya gak jadi khawarit paham jadi khawarit rantai ku nak sing ngisor itu hijak gandingan gak ada sekalung tapi apa sing tau di kalung bujanya rantai aku cerata itu rante ini rantai kalau wihakana angkir wang wihruhkan itu dua tak gue nyancang modus ya rantai ku nak gelang sing pol ngisor gak coplok berarti bukti gelang dua aja iya paham ya nak gelang dua aja gak coplok gelang dua iya lana sing gelang pertama sing dua misalnya nabi ada merana seksi ini dia berdiri sendiri kalau nanti takau ini dia bisa jawab bukti ini apa nak kuidakwai bukti ini apa sal isah jawabnya muhammad mereka rantai ngisor ku nak ijek berarti dua ijek angkir ijek dua iya ijek alaiku rasulu kalimat tawkhid itu musal-sal mulanya kabih nabi jari anud ngarpih podo-podo mempertahankan kalimat la ilaha illawah ini disebut wajalaha kalimatam baqiyatan fi akibihi ciri utama nabi wajalaha kalimat tawkhid wajalaha illawah wabar abadi mulanya kuwai suben wang abe orai ku kuranam anak putum faham begini angkir anak putum sholat wang abe berarti ke wang abe mergut ceblok ya abe mulanya ku rasa bangga di wang soleh seiki angkir berdigasan anna amm yukai bapak ya pedot berarti faham ya pedot berkata ini pas pengiran tako cung kok ada nanti coplodian ke anak isopo juga itu berkata itu wala ini ciri utama wang abe ini kurunan ini wala ini idhamah tabnu adam yang kau to'a amaluhu illawah misalasin termasuk awaladin sholat ini kata sekolah ini aku bapak kolo rindangan dan iku lo aku iku alim yapal koran mereka disiak bambam yu alim yapal koran aku iku pedot jadi aku akhirnya mulai alit ngapal lo koran ngapal lo hadis aku iku pedot aku saat ini pede mulai perkara ini ibadah aslinya cora hati aku lagi gak duwe nyali karena saya punya anak dia butuh faham gitu terus seksiku yang ngisor angkir ngisor rantai wijek ngisor berarti ada tawutannya yang dure ada tawutannya yang dure seksium sopok ummatu muhammad disebut fakaifah idha jikna minkulli ummatim bi syahidi wajik nabi ka'alaha ulai syahid amat seksium sopok ummat ada tawutannya yang dure nyaksini poro nabi na'wis da'wah nabi terus nangis sungkan nyaksini nabi-nabi senyori makanya nabi nangis sikium sopok ummat ni ta'laha ubat sikium sopok ummatim wajik nabi ka'alaha ulai niewo syahid nabi ku dikampanye kena kena sap group makanya nabi Muhammad bila balik a'u anut ibrahim a'u anut Musa anut Isa nanti nabi dianggup mandiri kecelakaan perkara nih kecelakaan ini terus menengingin nabi cari yang Yahudi Musa ku beda Mek Muhammad Memang Isa itu beda dengan Ber Mereka ajarannya Nabi di pisah Pisah lah itu mulai di konmocon Akhir surat bakoroh Ciri utama orang Islam Semua rusul itu sama Cara pandang Sama cara bertauhid Faham gitu Gunanya Nabi Musa dibakas Nabi Isa dibakas Umpa mau ini balik malik Umpa mau Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa Berarti kesannya Nabi Musa wa ewang Yahudi Terus Dirivalitas no musuhan Berhadap-hadapan mbak Nabi Muhammad Umpa mau Islam gak bakas Nabi Isa Berarti Nabi Isa wa ewang Nasroni Dihadap-hadap mbak Nabi Muhammad Berarti kejadian ini dari ewang Nasroni Oh Isa itu hebat imam Muhammad Itu jagoku Oh jagoku Muhammad Isa raja jagoku Tidak betul Kalau balik ini Itu siri Ini kenapa Nabi Muhammad Pas kau ngadili Nabi Musa Raja gelap loh Itu juga Nganggep aku musuhan Bik Musa Pas kiamat itu Yang tangi Aku pas tangi Walaupun ada Musa Nanti aku raja Tengi aku Aku bisa disek Ini Hanya Nabi jawabnya Ya lucu Ya umpah mau Nabi Tidak bersikap gitu Wang Yahudi Jagoku Musa Wang Islam Jagoku Muhammad Terus Gitu Top Nabi Isa Dijagoku Wang Kristen Nabi Muhammad Dijagoku Terus Gitu Top Tapi Tidak Lanufarriku Dijagoku 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 Tidak 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 Nabi Paswa Asura Itu Tidak Paswa Asura Rumah sama sejarah Nabi Diwari Jibril Paswa Asura Nabi Melaku Melaku Yahudi Tenggo Tenggo Ini Tidak Tidak Masyarol Yahudi Kok Paswa Tidak Apa Ini Dino Penting Yaumun Nadjawahu Fihi Musa Yaumun Ini Dino Penting Hari ini Musa Diselamatkan Hari ini Musa Kalah Fira Terus Nabi Dawa Tenggara Sohaban Yang paling berhak Gormati Musa Itu Akura Kue Mereka Islam Dikan Paswa Asura Artinya Nabi Tidak Ingin Kalau Musa Dimiliki Orang Yaumun Riwayat Nakhnu Akubi Musa Kita Ini Lebih Berhak Memiliki Sinten Musa Akhirnya Islam Disunat Paswa Asura Lajari Fatul Mu'in Kitab Sing dinut Wong Pesantren Berhubung Yahudi Paswa Tanggal Sepuluh Bin Bedo Sidik Dikon Mulai Tanggal Song Alaykum Mari Akura Keberatan Orang Dino Fatul Mu'in Tidak Tidak Leren Tanggal Song Kadung Raposo Disunat Tanggal Sebelas Mereka Sepuluh Dok Pod Om Yahudi Perkoro Kan Kulung Nanti Saan Ini Tidak Paswa Sepuluh Dok Mirip Lah Sedih Ralu Soalnya Ragu Tak Tidak Paswa Terus Bintun Rung Dino Alhamdulillah Imam Safi Dihau Sepuluh Rapopo Sepuluh Dok Rapopo Tapi Imam Safi Menjikannya Rapopo Tapi Nyerampet Mirip Berkaranya Tapi Intinya Jangan Sampai Ada Hadap Hadapan Antara Nabi Muhammad Nabi Isa Di antara Aturan Iman Lan Farriku Baina Hadim Mir Suli Tapi Nasib Ayat Disarankan Nabi Jadi Rutin Tapi Rutin Tapi Rutin Akhir 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 Bakara Karena Disitu Ada Aturan Iman Yang Fundamental Rupanya Para Rasul Lan Farriku Baina Hadim Mir Rasul Kita Ini Tidak Akan Membeda Bedakan Para Rasul Para Rasul Sepakat Satu Ajaran Apa Tau Tau Sebab Nabi Nabi Nen Quran Di Warai Allah Kon Nyebut Mula Ceritanya Nabi Ibrahim Nabi Lut Nabi Uhud Macem Macem Mergo Satu Kesatuan Lan Farriku Baina Hadim Rasul Saya Ciri utama Wang Kafir Wang Kafir Ciri utama Nabi Waiyuriduna Ayu Farriku Baina Wahi War Rasul Waiyakuluna Nu'minu Biba'diu Wanaqfuru Biba'd Waiyuriduna Ayat Takhidu Baina Lalika Sabila Ciri utama Wang Kafir Rasul Diperdebatkan Musa Bik Muhammad Tabdi Isa Bik Muhammad Tabdi Terus Isa Musa Waiyuriduna Musibah Kadang Ngorong Pidato Ngorong Yahudi Nabi Musa Nasroni Nabi 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 Klihiru Sebenar Nasroni Yoradu Nabi Perkanan Nabi Isa Yorang Nabi Paham Nabi Paham Nabi Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Isa Lalu Fariku Baina Hatim Yor Rasul Yor Sotak Allah Koran Sampai Kita Ngalami Waiyuriduna Ayyufarriku Baina Wahi Warusul Wayakuluna Nu'minu Biba'diu Wannak Furu Biba'du Faham Ya Betul Ini Siri Ini Cerita Nabi Diulang Ulang Baina Nabi Nabi Fisi Arin Wahid Ala Tauhidin Wahid Tauhidin Tauhidin Tauhidin